Menanam anggrek bulan atau palenopsis, jangankan untuk berbunga, untuk sehat dan subur menjadi tantangan bagi pemula. Saya berbagi pengalaman menanam anggrek bulan agar aman, sehat, subur akan cepat berbunga. Halo sahabat youtube penggemar anggrek, selamat datang di channel koleksi Solis. Masalah umum anggrek bulan adalah busuk akar. Dalam kesempatan ini saya berbagi cara menanam anggrek bulan yang aman dari busuk akar, ditanam di dahan pohon yang sudah mati. Amankah menanam anggrek di dahan pohon yang sudah mati? Silahkan tonton video selengkapnya, saya akan berbagi tips dan triknya. Halo sahabat youtube penggemar anggrek, semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Anggrek bulan atau palenopsis termasuk anggrek yang hidup secara epifit di habitat aslinya, yang hidup menumpang atau menempel di pohon lain dan tidak merugikan inangnya. Kalau anggrek bulan ditanam di batang pohon yang masih hidup, ataupun di batang pohon yang sudah mati, jadi alternatif terbaik bagi kita yang ingin menanam anggrek di rumah. Selain lebih artistik dan alami, membuat anggrek happy seperti berada di habitat aslinya, karena dia termasuk anggrek epifit. Tapi benarkah anggrek akan aman? Sukses berbunga kalau ditanam di batang pohon yang masih hidup, ataupun di batang pohon yang sudah mati? Jelas aman hanya ketentuan berlaku. Untuk di batang pohon yang masih hidup, aman belum tentu sukses berbunga. Ketentuan cahaya sangat berpengaruh bagi setiap jenis anggrek berbeda-beda kebutuhan agar sukses berbunga. Pilih batang pohon yang tahan terhadap air dan sinar matahari. Kayu yang bagus mahal, bisa tebangan pohon di sekitar kita, jambu batu, jambu air, nangka, rambutan, mangga, kayu kopi, dan lain-lain. Perhatikan kualitas dan keamanan kayunya, kemungkinan di dalam sudah penuh rayap dan hama lainnya. Keamanan atau hama di dalam kayu sangat patah akibatnya bagi anggrek kita. Anggrek bisa mati, karena akar di dalamnya sudah menjadi sarang hama dari kayu inangnya. Selain itu juga beresiko lapuh, jadi memiliki masa pakai yang terbatas kalau dahan pohon yang sudah mati. Jadi kayu lamanya harus diganti dengan dahan pohon kayu yang baru ya. Sama saja dengan kalau kita mengganti media tanam di pot yang sudah lapuk atau yang sudah asam, kan memang harus diganti. Jadi hampir sama ya. Tapi hasilnya sangat memuaskan yang ditanam di pohon, karena kita dapat menikmati rangkaian dari anggrek. Tidak begitu dengan anggrek yang di pot terbatas, hanya 1-2 anggrek. Kalau ditanam di batang pohon kan bisa berjejer jadi banyak, vertikal begitu. Ini anggrek saya ditanam dari seedling. Sekarang akarnya sudah kemana-mana menempel di kayu, bebas tidak seperti di dalam pot yang ruangannya terbatas. Juga terbebas dari masalah busuk akar. Pertumbuhannya tidak sama, ada yang bongsor, ada yang biasa saja. Memang dari kualitas bibit mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan. Saya akan tambah beberapa anggrek di sini untuk contoh cara penanamannya. Kalau saya begini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!